Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait OTT KPK di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan Sudah daratkan kami Indra Setia Budi langsung dari Gedung Merah Putih KPK Selamat malam Indra, 6 tersangka sudah berhasil diamankan KPK Lantas bagaimana dengan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur yang kabarnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap? Ya Kevin, selamat malam. Kevin ini juga pemirsa berkami informasikan bahwasannya baru saja sore hari tadi Ini KPK merilis 6 tersangka terkait OTT yang dilakukan oleh KPK ini Dalam kasus swab-wab di lingkungan pemerintahan wab Provinsi Kalimantan Selatan Yang mana dalam OTT ini setidaknya 6 orang sudah ditahan meliputi dari 5 wanita Masuk kami 5 laki-laki dan 1 perempuan Dan terkait kalau kita dapat kami kabarkan terkait OTT ini Bahwasannya KPK juga sudah menggeledah rumah dinas maupun ruangan dari Gubernur Kalimantan Selatan Dan yang mana KPK ini nantinya akan melakukan panggilan 1, panggilan 2, dan panggilan 3 Ketika tidak diindahkan baru saja KPK akan memasuki jadi DPO begitu Kevin dan juga pemirsa Bahwasannya nantinya proses pemanggilan ini akan secepatnya dilakukan oleh KPK sendiri Dan kalau kita ketahui bahwasannya terkait OTT ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2024 Dan pada 6 Oktober itu hanya 2 saja yang baru sampai Jakarta dan langsung memakai bakaian tahanan dari rutan KPK Dan untuk pengumpulan ataupun 4 lainnya ini baru saja kemarin malam ini Kevin dan juga pemirsa Dan karena beda penerbangan begitu dan baru saja tadi dirilis oleh KPK terkait tindak pidana korupsi Yang dilakukan 6 tersangka ini yang berinisial YUL sebagai KB Cipta Karya PUPR YUD swasta dan MHD supir YUL AND swasta ARS staff Cipta Karya BYG supir SOL AMD pengepul uang penyedia V Dan SHB selaku gubernur kalsel Yang mana selain menangkap para pelaku ini Tadi kami juga menyaksikan secara langsung Barang bukti berupa uang tunai sebesar 12 miliar Yang diletakkan begitu dari berbagai macam tempat seperti ada dalam koper Maupun juga ada yang dalam kardus Kevin Yang mana kardus air mineral begitu Dan nantinya ini para tersangka ini akan sudah ditahan di rutan kelas 1 Di KPK Jakarta Timur juga ada Dan nantinya sementara ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari sementara Terhitung dari tanggal 7 Oktober 2024 hingga tanggal 26 Oktober 2024 Dan nantinya mereka akan di update kembali Ataupun dilanjutkan pemeriksaan begitu Untuk mengetahui siapa saja dalam maupun pelaku lainnya Begitu salah satunya gubernur Kalimantan Selatan yang berinisial SHB Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya KPK nantinya dalam waktu dekat akan melakukan Pemanggilan dan COVID-19 kelanjutan untuk memastikan Keterlibatan dari gubernur Kalimantan Selatan ini Kevin Dan nantinya akan dipanggil dari panggilan 1 panggilan 2 ketiga Sebelum menjadi DPO begitu Kevin Sementara itu Kevin yang dapat kami sampaikan dari KPK Kembali kandang Baik terima kasih Indra Setia Budi Melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Selamat kembali bertugas Indra Selamat menikmati